Intro Kemudian hadirin dan dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla Makanya kenapa kita gencar dakwah Tauhid Kita senantiasa mengajarkan kepada kaum muslimin tentang Tauhid Itu karena memang kesyirikan itu masih dominan di kaum muslimin Kita jujur-jujuran saja kita tanya kepada kaum muslimin Terutama di negeri kita Apakah mereka semuanya selamat dari kesyirikan? Enggak Mereka semua masih belum selamat dari kesyirikan Berapa banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan Namun mereka masih menganggap itu adalah sebuah bentuk Tauhid kepada Allah Mereka enggak menganggap itu syirik Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya tinggal di tempat yang menjadi pusat kesyirikan di Surabaya Masih banyak orang-orang yang berduyun-duyun datang Untuk melakukan kesyirikan kepada Allah SWT Namun mereka sendiri tidak menyadari Dan mereka tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla Ya makanya enggak boleh kita ini Ya sebagaimana orang-orang di luar sana Kita mengatakan ah sudah enggak relevan lagi Kita fokus sama Tauhid Ya Sudah enggak menjamani lagi Kita fokus dakwahnya adalah Tauhid Enggak Tetap fokus dakwah kita Tauhid Baik kaum muslimin itu sudah paham tentang Tauhid Malah belum paham tentang Tauhid Tetap kita fokus dakwahnya adalah Tauhid Karena itulah inti daripada dakwah Nabi SAW Dan dakwah semua Nabi dan Rasul SAW Ya Namun sangat disayangkan Ada sebagian oknum-oknum da'i Yang mencoba untuk menggembosi kaum muslimin Agar tidak lagi fokus sama dakwah Tauhid Dianggap orang yang fokusnya dakwah Tauhid Itu seperti khawarij Kenapa? Karena kalau kita fokusnya dakwah Tauhid Berarti yang kita dakwahi ini adalah orang kafir Adalah orang musyrik yang gak paham tentang Tauhid Makanya kita gembleng Tauhid Seakan-akan antum semua yang ada di sini Itu musyrik Makanya kita fokusnya dakwah Tauhid Karena kita ini menganggap mengkafirkan kalian Yang gak paham tentang Tauhid tadi Naudzubillah Ini terlontar dari salah seorang da'i Yang masih menisbatkan diri kepada dakwah Salafiyah Namun menggembosi Ahlus sunnah wal jama'ah Untuk tidak lagi fokus kepada dakwah Tauhid Ya maka kita tetap gencarkan dakwah Tauhid Lebih daripada kita mempelajari sholat Lebih daripada kita mempelajari Ya puasa Mempelajari Ya tentang Rumah tangga dan lain sebagainya Porsi kita kepada dakwah Tauhid Harus lebih Harus lebih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!